Saat yang dinanti akhirnya tiba, meskipun agak telat karena pandemi Black Widow kini menjadi tayangan film pertama yang bisa kita nikmati di bioskop di tanah air Dan seperti biasa inilah saatnya untuk menjelaskan dan membedah apa saja detail yang ada di dalam film ini So, very end, let's talk about it Film ini akhirnya rilis di Indonesia, harusnya sih dirilisnya pada bulan Juli kemarin Disutradarai oleh Kate Shortland dan kembali dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow Sementara untuk masa kecilnya, karakter Natasha Romanoff diperankan oleh Everett Anderson yang merupakan anak dari Mila Jovovich Lalu ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova Untuk masa kecilnya, karakter ini diperankan oleh Violet McGraw Rachel Weiss sebagai Melina Vostokov David Herber sebagai Alexei Sostakov alias Red Guardian Ray Winston sebagai Dreykov Otifat Bentley sebagai Rick Mason William Hurd sebagai Thaddeus Rose Dan ada Olga Kurilenko sebagai Antonia Dreykov alias Taskmaster Seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus kasih peringatan spoiler warning terlebih dahulu buat kalian Yang belum sempat menyaksikan film yang satu ini Buruan ke bioskop dulu untuk menikmati sensasi cinema experience secara maksimal Daripada hanya dengan mendengarkan alur ceritanya saja Film ini diawali dari masa kecil Natasha Romanoff dan adiknya Yelena Belova di Ohio Pada tahun 1995 Ketika mereka sedang asik bermain, Yelena Belova yang masih kecil terjatuh dan terluka Dengan sigap, Melina Vostokov, ibu mereka menenangkan dan menghiburnya Ketika bersiap menikmati makan malam, Alexei akhirnya datang dan meminta mereka bersiap-siap untuk segera berangkat meninggalkan rumah mereka dan Ohio Menggunakan sebuah pesawat, Melina Vostokov membawa anak-anaknya bersiap untuk lepas landas Sementara Alexei Sostakov mengamankan mereka dari luar yang sedang dikejar dan disergap oleh petugas Natasha Romanoff kecil akhirnya mengambil alih kemu di pesawat dengan bantuan panduan dari Melina yang terluka akibat tembakan Sementara Alexei berpegangan di bagian sayap pesawat tersebut hingga mereka pun selamat dari kejaran Mereka lalu mendarat di Kuba, bertemu dengan Dreykov dan pasukannya Melina mendapatkan perawatan medis, sementara Alexei Sostakov menyerahkan sebuah diskette ke Dreykov yang menjadi misi rahasia mereka di Ohio Natasha Romanoff sendiri mengamuk ketika melihat Yelena Belova berusaha diamankan oleh anak buah Dreykov Setelah dibujuk oleh Alexei, Natasha Romanoff dan Yelena Belova pun dibius dan dibawa ke Red Room Untuk mendapatkan pelatihan sebagai agen mata-mata paling mematikan di seluruh dunia Jadi sebelum kita lanjut, sebenarnya mereka ini bukan keluarga beneran Keluarga ini secara tidak sengaja terbentuk sebagai bagian dari misi yang dijalankan oleh Melina Vostokov dan Alexei Sostakov Pada tahun 2016, pasca perpecahan yang terjadi di kubu Avengers yang terjadi di Bandara Leipzig Yang terlihat di film Captain America Civil War Romanoff menjadi buronan pemerintah karena melanggar Sokovia Accord Dia berusaha kabur dari kejaran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Thaddeus Rose Sementara itu, di Maroko, Yelena Belova kini bekerja sebagai agen Red Room Bersama rekannya, Belova mengejar Oksana yang mana dia adalah seorang mantan Black Widow dan akhirnya membunuhnya Di saat itu pula lah, Belova akhirnya terkena hamparan debu dari zat berwarna merah yang disebut dengan Red Dust Zat berwarna merah tersebut ternyata malah membuat Belova mendapatkan kesadarannya yang mana Ternyata selama ini, pikiran dan aksinya berada di bawah pengaruh Red Room Yang tidak dia sadari sama sekali Oksana pun akhirnya menitip pesan untuk menyebarkan zat penawar tersebut kepada agen Red Room atau Widow lainnya Hingga Belova memutuskan untuk mengirimkan Red Dust tersebut ke safe house atau rumah perlindungan Natasha Romanoff Dengan harapan dia akan kembali untuk membantunya Romanoff sendiri akhirnya tiba di safe house trailer miliknya di sebuah kaki gunung di Norwegia Dan bertemu kembali dengan teman lamanya Rick Mason yang tinggal di safe house tersebut Romanoff lalu mengangkut beberapa barang dan berkas ke mobilnya yang hendak dibuang Di malam hari ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba listriknya padam karena kehabisan bahan bakar Romanoff akhirnya memutuskan menuju ke kota untuk membeli bahan bakar Dan tiba-tiba dalam perjalanan dia diserang oleh Taskmaster Mereka pun akhirnya terlibat pertarungan yang mengejutkan Romanoff Karena Taskmaster yang tidak dia kenali ini bisa meniru gaya bertarung Kapten Amerika Dan bahkan memiliki shield dan mahir menggunakannya Tidak hanya itu, Taskmaster juga malah mampu meniru gaya bertarungnya Tiba-tiba perhatian Taskmaster dialihkan ke sebuah kotak di mobil Hingga Romanoff menyadari kalau Taskmaster ternyata tidak mengincarnya Melainkan benda yang ada di kotak di mobilnya itu Dia lalu bergegas mengamankan benda tersebut Lalu dihempas oleh Taskmaster ke sungai Sesampainya di daratan, Natasha Romanoff akhirnya menyadari Kalau benda tersebut adalah Red Dust yang telah dikirim oleh Yelena Belova sebelumnya Mereka akhirnya kembali reuni di Budapest Pertemuan pertama kali sejak terpisah sekian lama Hingga mereka harus saling bertarung Romanoff lalu menuntut penjelasan mengenai Red Dust yang dia dapatkan Hingga tiba-tiba mereka diserang dan dikepung oleh gerombolan Black Widow Aksi kejar-kejaran pun akhirnya tidak terhindarkan Hingga Natasha Romanoff akhirnya mengetahui kalau ternyata Red Room masih aktif Padahal sebelumnya dia sudah membunuh Dreykov yang menjadi pemimpinnya di Budapest Dalam misi bersama Clint Barton Lalu bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Dalam misi tersebut, Romanoff dan Clint Barton meledakkan sebuah bangunan yang di dalamnya Ada Dreykov dan putrinya yang masih kecil yang bernama Antonia Dreykov Yang mana inilah salah satu aksi masa lalu yang selama ini menghantui Natasha Romanoff dalam merasa bersalah Romanoff dan Belova pun terus menghindari kejaran Taskmaster Hingga mobil yang mereka curi akhirnya hancur Namun mereka berhasil selamat dari kejaran Taskmaster Pada akhirnya, Romanoff memutuskan untuk mengajak Yelena Belova menjalankan misi Untuk menghancurkan Red Room Dengan mencari markas mereka yang tidak diketahui lokasinya Pencarian tersebut membawa mereka kepada rencana untuk membebaskan Alexei Sostakov Yang kini sedang menikmati masa tahanannya di penjara yang sangat ketat Dengan bantuan Rick Mason, mereka akhirnya memiliki helikopter bekas Yang bisa digunakan untuk membebaskan Alexei Sostakov Di penjara, Alexei menjadi salah satu napi yang paling disegani Dan dia bahkan menjadi juara bertahan panco Yang hampir tidak memiliki tandingan Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Ursa Yang tubuhnya justru jauh lebih besar dan lebih kekar Untuk karakter ini nanti akan kita jelaskan Alexei Sostakov lalu menerima sebuah paket mainan action figur dirinya Sebagai Red Guardian Yang ternyata diam-diam berisi paket perangkat komunikasi Yang memungkinkan Romanov menuntunnya untuk kabur Romanov dan Belova akhirnya berhasil membebaskan Alexei dari penjara tersebut Di saat bencana longsoran Es Gletser Gunung Menimbun area sel tahanan tersebut Rupanya dugaan Romanov salah Alexei tidak tahu menahu mengenai lokasi Red Room Dan dia rupanya sudah berselisih paham dengan Dreykov Yang justru telah memenjarakannya selama ini Alexei lalu menyarankan Romanov dan Belova Untuk menemui Melina yang kini tinggal di sebuah peternakan babi di Rusia Akhirnya keluarga palsu ini pun kembali reunian Alexei kembali mencoba seragam Red Guardiannya Yang ternyata masih muat di tubuh gemuknya Di meja makan malam tersebut Melina juga menunjukkan kalau ternyata dia memiliki perangkat Yang mampu mengendalikan fikiran babi Yang dia beri nama Alexei Di saat ketegangan terjadi di antara mereka Belova mengungkap kekesalannya dengan mengatakan bahwa Meskipun mereka bukan keluarga sungguhan Tapi dia justru menganggap mereka semua adalah keluarga baginya Alexei lalu berusaha menghibur Belova Sementara Melina Vostokov justru mengungkap pengkhianatannya Kalau ternyata dia telah mengirimkan lokasi mereka ke Dreykov Para agen Red Room pun akhirnya tiba bersama Taskmaster Dan membawa mereka menuju ke Red Room Yang ternyata pangkalannya terletak di ketinggian di atas awan Dreykov pun menyambut Melina Vostokov yang telah berhasil menemukan dan menangkap Romanov dan Belova Romanov dan Alexei ditahan di sebuah sel Sementara Belova bersiap menjalani operasi pembedahan otak Rupanya Dreykov bukan sosok yang mudah dikelabui Dan akhirnya mengungkap kalau ternyata Melina Vostokov dan Natasha Romanov telah bertukar identitas Dengan menggunakan bantuan teknologi photostatic field Dan telah menyusun rencana penangkapan mereka sendiri Disini pulalah terungkap kalau ternyata Taskmaster adalah putri Dreykov sendiri Yaitu Antonia Dreykov Yang menerima bekas luka bakar parah akibat ledakan yang disebabkan oleh Romanov di masa lalu Setelah kejadian tersebut Dreykov terpaksa memasukkan chip di kepala Antonia untuk membantunya Dan berhasil mengubahnya menjadi prajurit yang sempurna untuk Red Room Taskmaster lalu dikirim untuk membunuh Melina Vostokov Sementara Romanov mengalami kesulitan karena ternyata tidak bisa menyerang dan mengancam Dreykov Ini disebabkan karena Dreykov memiliki kunci feromon yang dia pasang Untuk setiap Widow termasuk Romanov dan Melina Vostokov Dreykov juga mengungkap bahwa dia selama ini telah mengendalikan Black Widows Yang tersebar di seluruh dunia melalui perangkat kontroler di mejanya Romanov lalu memancing amarah Dreykov untuk memukuli wajahnya Hingga Romanov akhirnya berhasil memutus saraf penciuman di salurang hidungnya Yang telah dia pelajari dari Melina Vostokov sebelumnya untuk menghapus kunci feromon Dan membuat dia kini bisa menghajar Dreykov Melina sendiri mencoba untuk mengambil alih mesin kapal dan berupaya untuk menjaratkannya Sementara Red Guardian sibuk meladeni Taskmaster Yang ternyata gaya bertarungnya kini meniru Black Panther Belova sendiri berusaha menemukan Widow lainnya yang justru telah dikirim oleh Dreykov Untuk mengeroyok Romanov Dreykov pun kabur dengan dikawal para petugas Red Room Di saat Romanov terdesak akibat Widow yang main keroyokan Belova akhirnya tiba dan meledakkan bom Red Dust Yang berhasil mengembalikan fikiran dan kesadaran para Widows Di saat genting ketika Red Room diambang kehancuran dan keruntuhan Romanov bergegas menuju meja kontrol untuk menyalin lokasi Widow lainnya di seluruh dunia Ke sebuah portable drive dan upayanya berhasil tepat pada saat Red Room meledak dan terjatuh Sebelum meninggalkan ruang kontrol Romanov mengambil dua botol Red Dust yang tersisa yang tergeletak dan tidak sempat meledak Melina dan Alexei sendiri terpaksa kabur menggunakan pesawat tepat pada saat Belova Akhirnya menghancurkan pesawat yang akan digunakan oleh Dreykov untuk kabur Dan berhasil membunuhnya Insiden tersebut malah membuat Belova terhempas dan membuat Romanov akhirnya memutuskan untuk terjun bebas Memberikan Belova parasut dan akhirnya menyelamatkannya Sementara dia lagi-lagi terlibat pertarungan singkat dan hebat di udara melawan Taskmaster Sebelum mereka akhirnya mendarat dengan sempurna di daratan Romanov lalu menggunakan satu botol Red Dust yang tersisa untuk menyadarkan Antonia Dan berhasil membebaskannya dari kendali fikiran Red Room Tidak lama kemudian rombongan kavaleri Tadeus Rose tiba untuk menangkap Romanov Bersamaan dengan pendaratan pesawat yang memuat para Widows lainnya Yelena Belova, Melina Vostokov, dan Alexei Sostakov pun Akhirnya mengucapkan salam perpisahan terakhirnya kepada Natasha Romanov Yang memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Tadeus Rose Belova lalu menyerahkan rompi kesukaannya kepada Romanov sebagai kenang-kenangan Bahwa mereka adalah saudara meskipun itu tidak nyata Sementara Romanov menyerahkan satu botol Red Dust yang tersisa kepada Belova Untuk digandakan dan drive portable yang berisi data para Widows dari seluruh dunia Untuk ditemukan dan dibebaskan Natasha Romanov pun akhirnya menunggu kedatangan Tadeus Rose dan anak buahnya Dua minggu kemudian Natasha Romanov kini memiliki style rambut blonde Meniru warna rambut Yelena Belova Dan kembali bertemu dengan Rick Mason yang akhirnya memberinya Queen Jet yang dulu dia minta Queen Jet ini yang akhirnya digunakan oleh Romanov untuk membebaskan para Avengers Yang ditahan di rough bersama dengan Steve Rogers seperti yang terlihat di ending film Captain America Civil War Dalam post credit scene Yelena Belova mengunjungi makam Romanov Ketika membersihkan makam tersebut dan mengenang Romanov Kontesa Valentina Allegra de Fontaine tiba untuk menemuinya Terungkaplah kalau ternyata Yelena Belova kini sudah bekerja untuk Val Dan di makam Romanov ini Belova menerima tugas berikutnya yaitu untuk mengejar Clint Barton Yang divitnah dan dituduh sebagai pria yang bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanov Sudah menjadi pengetahuan publik kalau film ini sebenarnya menjadi salah satu film Marvel Cinematic Universe yang dianggap gagal Bahkan mengundang masalah yang berbuntut panjang antara Scarlett Johansson dan pihak Disney Plus Tapi setelah menonton filmnya di bioskop literally untuk kedua kalinya inilah yang saya dapatkan Pertama kali menyaksikan film ini saya termasuk yang kecewa berat dengan Kate Shortland Yang menjadi sutradara untuk film ini Film yang kesannya terpaksa banget untuk dibikin dan dirilis Ada banyak hal yang rasanya kurang motivasi Namun pada akhirnya ada satu hal yang saya sadari kenapa film ini menjadi kurang memuaskan ketika dinikmati pertama kali Selain karena hanya dinikmati di layar kecil Ternyata penilaian tersebut datang karena saya pribadi masih menaruh center point cerita ini kepada Natasha Romanov Karakter yang sebenarnya sudah berakhir di Marvel Cinematic Universe Itulah sebabnya ketika masuk ke ruangan bioskop untuk pertama kali setelah sekian lama saya mendapatkan kepuasan tersendiri Ternyata penilaian awal tadi tidak sepenuhnya benar Center point film ini sebenarnya bukan pada Natasha Romanov Melainkan Yelena Belova Ingat judul film ini adalah Black Widow Dan itu tidak melanggar fakta bahwa Yelena Belova sebenarnya juga adalah Black Widow Penampilan Florence View dalam film ini merupakan magnet utama Motivasinya sangat jelas Aktingnya juga sangat memukau Dan bahkan melalui perspektifnya lah kita bisa merasakan empati Dimana sebenarnya film ini tidak sepenuhnya bercerita tentang superhero Melainkan titik utamanya adalah bagaimana Yelena Belova yang berhasil merubah sosok Natasha Romanov Yang selama ini telah lelah main keluarga-keluargaan Termasuk dengan Avengers yang dia anggap sebagai keluarga keduanya Dia pula lah yang menjadikan Natasha Romanov akhirnya memutuskan untuk kembali bertemu dengan para Avengers Dengan membiarkan dirinya ditangkap oleh Tadeus Thunderbolt Bahkan fakta menariknya lagi adalah sosok yang membunuh vilain utama dalam film ini yaitu General Dreykov Sebenarnya bukan Natasha Romanov Melainkan Yelena Belova sendiri Dengan cara inilah saya akhirnya bisa menikmati filmnya Dan berhasil merubah penilaian awal saya Film ini tidak jelek-jelek amat Sekarang waktunya kita tunjukkan beberapa detail yang ada dalam film ini Dimulai dengan tanda siulan dari Natasha Romanov untuk Yelena Belova Inilah yang memulai pertemuan mereka di film ini Dan ternyata juga sekaligus mengakhiri pertemuan mereka Karena di ending film Yelena Belova juga memberikan tanda siulan kepada Natasha Romanov Namun simbolisasi yang tersirat dari adegan ini Sebenarnya adalah Natasha Romanov kini memberikan tongkat estafetnya kepada Yelena Belova Tidak hanya itu repetisi adegan dan dialog juga terjadi pada saat Belova dan Romanov Saling beradu siapa yang lebih tahan melakukan gerakan kayang Belova mengatakan We're both upside down Atau kita berdua terbalik Nah ini kembali terulang di ending film Ketika mereka berdua akhirnya kembali bertemu setelah terjun bebas dan tiba di daratan We're both upside down Masih terdapat repetisi adegan lagi Ketika Belova terjatuh dan lututnya terluka Melina Vostokov mendatanginya dan mengatakan bahwa Rasa sakitnya itu hanya akan membuatnya lebih kuat Your pain only makes you stronger You're brave girl Your pain only makes you stronger Nah baris kalimat ini sebenarnya dua kali terulang setelah adegan ini Yang pertama adalah ketika Melina mendapatkan perawatan medis di Kuba Dengan Belova meratapinya Sambil mengatakan Get up mommy Pain only makes you stronger Remember? Get up mommy Pain only makes you stronger Remember? Nah baris kalimat ini lagi-lagi terulang Tepat sebelum mereka tertangkap oleh Red Room Di rumah peternakan babi milik Melina Dan kalimat ini diucapkan oleh Natasha Romanoff Pain only makes us stronger Pain only makes us stronger Perhatikan juga baik-baik di dalam rumah ini Kita bisa melihat sebuah siaran stasiun TV Yang menayangkan salah satu tayangan animasi populer Yang berjudul Duck Tales Yang memperlihatkan Hui, Dewey, dan Louis Duck Lalu beralih ke adegan di mana Keluarga palsu agen rahasia ini Dikejar oleh petugas Nah yang mengejar mereka sebenarnya bukan petugas dari pemerintah Namun dari SHIELD Dan ini jelas terlihat dari logo Yang terdapat di samping mobil yang mengejarnya Yang menampilkan logo SHIELD di era tahun 90-an Memang terlihat agak berbeda dengan logo SHIELD yang selama ini kita lihat di Marvel Cinematic Universe Untuk sekedar mengingat, latar waktu yang digunakan di awal film ini sebenarnya merupakan latar waktu yang sama dengan yang terjadi dalam film Captain Marvel Ketika Nick Fury pertama kali bertemu dengan Carol Danvers Nah para petugas dari SHIELD ini ditugaskan oleh North Institute untuk memburu keluarga Alexei dan Melina Jadi misi khusus yang dijalani oleh Alexei dan Melina di Ohio ini sebenarnya untuk mencuri sebuah kunci penting dari North Institute Yang sepertinya merupakan formula untuk pengendalian pikiran atau mind controlling Meskipun memang tidak diperlihatkan secara jelas Namun informasi yang sebenarnya dicuri oleh Alexei dan diserahkan kepada General Dreykov Sepertinya merujuk kepada proyek MK Ultra Yang mana ini merupakan upaya CIA untuk mengembangkan sebuah teknik pengendalian pikiran Yang bisa digunakan untuk menghadapi musuh-musuh mereka Menariknya lagi, North Institute memang ada di dunia komik Yang mana ini merupakan sebuah organisasi yang mengirim seorang agen pembunuh setelah Natasha Romanoff Dan para agen Red Room lainnya sebagai kedok pengganti Red Room Dalam komik Black Widow Vol. 3 Isu No. 1 Nah, adegan pembukaan film Black Widow ini terlihat sangat mirip plotnya dengan adegan pembukaan dari The Americans Yang memperlihatkan keluarga agen Rusia yang dikirim ke Amerika dengan codename Program Illegal Yang pada akhirnya keberadaan mereka itu diketahui oleh pihak pemerintah Dan satu hal yang menjadi detail favorit saya adalah di bagian soundtrack openingnya Yang merupakan salah satu lagu favorit saya dari band Nirvana Yang kali ini di cover dengan sangat keren dan sangat deep oleh Think Up Anger featuring Malia J Lagu ini sebenarnya bercerita mengenai pembangkangan dan ekspresi diri Yang mana ini menjadi simbolisasi mengenai apa yang dialami oleh para korban Widows yang dijadikan agen oleh Red Room Sementara lagu yang menjadi favorit Yelena Bolova sejak kecil adalah American Pie dari Don McLean Sebenarnya ini merupakan lagu berkabung yang sangat cocok untuk menggambarkan situasi di mana kita sebenarnya sudah kehilangan Natasha Romanoff Masih dalam opening kredit kita bisa melihat salah satu penampilan cameo dari Bill Clinton Salah seorang tokoh penting dalam sejarah Amerika Serikat yang sedang berfose untuk difoto bersama dengan General Draykov yang diperankan oleh Ray Winston Bukan hanya Bill Clinton, kita juga bisa melihat sekilas penampilan dari Jimmy Carter, Boris Yeltsin, Condoleezza Rice, sampai Vladimir Putin Tapi yang paling penting diantara semua scene tersebut adalah cuplikan yang memperlihatkan situasi Natal, Pasca, dan momen liburan lainnya yang dinikmati oleh keluarga palsu ini Ternyata momen tersebut diabadikan menggunakan kamera dan album fotonya akhirnya terlihat di rumah peternakan Melina Vostokov yang kembali dilihat oleh Natasha Romanoff Beralih ke bagian detail berikutnya masih dari opening kredit yang memperlihatkan sekilas siaran TV dari WHIH Ini merupakan sebuah network news yang seringkali tampil di beberapa film di Marvel Cinematic Universe Mulai dari film Ant-Man dan juga sempat terlihat dalam film Captain America Civil War Dan terakhir bisa kita lihat dari series WandaVision Masih diantara beberapa scene di opening kredit kita juga melihat salah satu Widow yang bersiap-siap untuk mendapatkan treatment pembedahan otak Dimana terdapat garis-garis di bagian dahinya Sama seperti garis-garis yang didapatkan oleh Belova di dahinya setelah dia tertangkap oleh Red Room Dan bersiap untuk menjalani medical treatment yang sama Juga terlihat beberapa botol cairan berwarna biru yang kemungkinan merupakan referensi untuk serum Super Soldier Yang mana ini menandakan bahwa Red Room sepertinya juga berusaha untuk menciptakan kembali serum Super Soldier sama seperti Amerika Dan sepertinya itu berhasil karena buktinya Rusia punya Red Guardian yaitu Alexei Sostakov Nah menariknya dalam komik Natasha Romanoff juga merupakan salah satu orang yang menerima serum Super Soldier versi Red Room Romanoff dalam pelariannya akhirnya menemukan kalau Teddius Rose masih mengejar dirinya Dan mengetahui bahwa Romanoff bersiap-siap untuk disekap Romanoff lalu melakukan panggilan telepon kepada Teddius Rose sambil mengatakan What is this? Your second triple bypass? Ini merupakan referensi halus untuk operasi bypass jantung yang merupakan prosedur bedah yang harus diterima oleh para penderita biasanya Orang yang memiliki penyakit jantung koroner yang parah Nah ini juga sekaligus menjadi referensi bahwa Teddius Rose sebenarnya pernah menderita serangan jantung Seperti yang dia jelaskan dalam film Captain America Civil War Dalam pertemuan mendadak bersama dengan para Avengers untuk membahas mengenai kejadian di Sokovia yang melahirkan Sokovia Accords Dia mengatakan Masih dalam panggilan telepon, Teddius Rose menjelaskan bahwa dirinya telah menangkap beberapa anggota Avengers yang melanggar kesepakatan Sokovia Dan mereka dipenjarakan di The Rest Dia menyebut telah menangkap Barton yang merupakan referensi untuk Clint Barton Lalu dia juga menangkap Wilson yang adalah Sam Wilson dan seseorang yang dia lupa namanya siapa Tapi dia menyebutnya sebagai The Incredible Shrinking Conflict Yang jelas dia sedang berupaya untuk menjelaskan kalau dia juga sudah menangkap Scott Lang Ini juga merupakan sebuah easter eggs untuk sebuah film fiksi ilmiah klasik yang dirilis pada tahun 1957 The Incredible Shrinking Man yang dibuat oleh Richard Mattison Perhatikan pula ada satu Avengers yang lupa dia sebutkan namanya Dan itu adalah Wanda Maximoff Yang juga terlihat ditahan di The Rev di ending film Captain America Civil War Dalam cuplikan adegan singkat ketika pertama kalinya Taskmaster ditampilkan di layar Terlihat protokol Taskmaster ini akhirnya diaktifkan setelah dia menyaksikan cuplikan pertempuran antara Hawkeye dan Black Panther Yang terlihat dalam film Captain America Civil War Nah karakter ini pertama kali debut dan diperkenalkan lewat komik The Avengers isu nomor 195 Yang dirilis pada bulan Mei tahun 1980 Di film ini identitasnya akhirnya terungkap kalau dia adalah Antonia Dreykov putri dari General Dreykov Sementara dalam komik nama aslinya adalah Anthony Masters Dia adalah mantan agen S.H.I.E.L.D. yang tiba-tiba berubah menjadi pembunuh Dan memiliki kemampuan yang serupa dengan kemampuannya dalam komik Yaitu mampu meniru gaya bertarung dengan cepat lawan-lawannya siapapun itu Perbedaannya dalam komik kemampuan ini dimiliki oleh Anthony Masters secara organik tanpa bantuan teknologi Sementara dalam film ini Antonia Dreykov bisa mendapatkan kekuatan tersebut dengan bantuan teknologi Yang terlihat merupakan teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh Tony Stark Untuk mempelajari gerakan lawannya yang digunakan untuk mengkanter serangan-serangan tersebut Salah satu yang menjadi keluhan para penggemar terhadap karakter Taskmaster ini adalah penggunaan penutup kepala atau topengnya Terlihat kurang sangar seperti di komik Dan di penutup kepala ini juga terlihat jelas terbenam sebuah kamera Yang digunakan oleh Anthony Master untuk mendeteksi dan memprediksi gerakan-gerakan lawannya Di sepanjang film, Taskmaster berhasil meniru beberapa gaya bertarung dari beberapa anggota Avengers Di pertemuan pertamanya dengan Natasha di jembatan, Taskmaster menggunakan gerakan perisai milik Kapten Amerika Lalu terlihat mampu bergelantungan seolah meniru gerakan Spider-Man Dalam adegan kejar-kejaran di jalan raya, dia kembali memperlihatkan kemampuannya untuk meniru gerakan Clint Barton sebagai Hawkeye Dan di markas Red Room, dia ternyata memiliki cakar adamantium dan memeragakannya sama seperti Black Panther Dia juga bahkan mampu menggunakan kakinya untuk mengambil shield yang tergeletak di lantai Sama seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Dora Milaje yang pernah kita lihat dalam series The Falcon and the Winter Soldier Berikutnya ada Rick Mason yang tampil secara singkat dan sebenarnya ini merupakan karakter yang juga ada di komik Rick Mason diceritakan pernah bekerja dengan S.H.I.E.L.D. dan dia sebenarnya adalah anak dari The Tinkerer Vilain yang dihadapi oleh Spider-Man Karakter ini pertama kali dimunculkan dalam komik Marvel Graphic Novel Rick Mason The Agent Yang dirilis pada tahun 1989 Karakter ini bahkan sempat diteorikan sebagai orang yang berada di balik Taskmaster Namun ternyata teori itu akhirnya terbantahkan Namun tidak menutup fakta bahwa karakter Rick Mason penuh dengan misteri dan teka-teki Dia sebenarnya merupakan seorang agen intelijen lepas Yang justru penuh dengan misteri Dari mana dia bisa mendapatkan semua kebutuhan Natasha Romanoff dengan begitu cepat Dia bahkan bisa memperoleh akses untuk mendapatkan Quinjet Nah berkaca dari Quinjet ini maka kemungkinan dia bisa saja menjadi salah satu agen lepas yang justru terikat dengan S.H.I.E.L.D. Meskipun itu tidak terkonfirmasi dalam film Black Widow ini Sama seperti di komik, Rick Mason memang tidak punya loyalitas terhadap S.H.I.E.L.D. CIA atau organisasi manapun Namun tetap bersedia untuk membantu jika keterlibatannya dibutuhkan Itulah makanya dalam komik dia sering disebut sebagai The Agent Sekarang teorinya malah berkembang Jangan-jangan Rick Mason ini di satu titik juga akan memiliki keterlibatan dan bentuk kerjasama lain Dengan Val Yang dalam post credit scene ternyata sudah merekrut Yelena Belova terlebih dahulu Di scene ini pula kita bisa mendapatkan satu detail penting yang terlihat dikenakan oleh Natasha Romanoff di sepanjang film Yaitu Kalung Panah Kalung ini akhirnya digunakan sebagai pertanda persahabatannya dengan Clint Barton Saat menikmati persembunyiannya di safe house Natasha terlihat menonton sebuah film yang terkenal di era tahun 1979 Yang merupakan film James Bond Moonraker Film ini menceritakan perjalanan James Bond ketika menyelidiki pencurian pesawat ulang alik Dan menghadapi Hugo Drax Film Moonraker ini juga menceritakan sosok villain yang lokasinya berada di luar angkasa Dimana Natasha sebenarnya sudah beberapa kali berurusan dengan villain yang seperti itu Dan kali ini terulang kembali ketika dia berhadapan dengan Dreykov dan Red Room Yang markasnya ternyata berada di angkasa Dalam pertemuan Yelena Belova dan Natasha Romanoff untuk pertama kalinya di apartemen di Budapest Di sebuah sisi di dinding mereka terdapat sebuah poster opera die Vogel Ini merupakan poster untuk opera yang menceritakan sekelompok orang yang meninggalkan lingkungannya Untuk bergabung di perkumpulan burung Nah di antara mereka salah satu karakter mengatakan bahwa burung-burung tersebut harus membangun kota sendiri di atas awan Yang mana tentu saja ini adalah sebuah foreshadowing Bahwa markas Red Room sebenarnya berada di atas awan Kembali ke pertarungan antara Natasha dan Taskmaster di jembatan Di satu titik terdapat sebuah gerakan menggunakan pisau belati Yang mana ini merupakan trik yang sama yang pernah digunakan oleh Bucky Barnes alias The Winter Soldier Dalam film Captain America The Winter Soldier Trik ini juga digunakan oleh Yelena Belova ketika membunuh target pertamanya Yaitu Oksana Ini menandakan bahwa para Black Widow dan juga The Winter Soldier Sebenarnya merupakan produk dari kem pelatihan yang sama Dan itu juga memang diceritakan dalam komik The Winter Soldier adalah bagian dari pelatihan Red Room yang diikuti oleh Natasha Romanoff Nah yang menjadi elemen terpenting dalam film ini adalah sebuah serum yang diberi nama Red Dust Serum ini dikembangkan oleh salah satu Black Widow Yang digunakan untuk membebaskan korban lain dari kendali pikiran atau mind controlling dari Dreykov Objek yang satu ini tidak pernah diceritakan dalam komik Namun bisa jadi merupakan referensi untuk serum Super Soldier yang dimodifikasi dan dikembangkan oleh Red Room Dan akhirnya memberikan peningkatan kemampuan dan stamina untuk Natasha Romanoff Meskipun tidak sampai selevel dengan Captain America Steve Rogers Di MCU Natasha Romanoff tidak pernah diceritakan menerima serum Super Soldier Maka Red Dust ini memang dimaksudkan untuk menjadi referensi serum Super Soldier Red Room Yang digunakan oleh Natasha Romanoff di dalam komik Yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang adalah siapa yang menciptakan Red Dust ini Hanya terdapat satu petunjuk bahwa Red Dust ini diciptakan oleh Black Widow dari generasi Melina Vostokov Tapi identitasnya tidak pernah terungkap sampai film ini berakhir Di lokasi apartemen ini juga akhirnya terungkap apa yang terjadi di Budapest di masa lalu Yang melibatkan antara Natasha Romanoff dan juga Clint Barton Ini pertama kali terungkap dalam film The Avengers Yang mana misi tersebut dijalankan oleh Natasha Romanoff dan Clint Barton Untuk menonaktifkan dan meruntuhkan Red Room Serta membunuh Dreykov Di sini pula lah Natasha Romanoff akhirnya terungkap telah membunuh Antonia Dreykov Yang sebelumnya pertama kali terungkap di Marvel Cinematic Universe dari perkataan Loki Di kamar ini Belova juga mempertanyakan mengenai tiga lubang peluru yang aneh yang terdapat di dinding Yang lalu dikoreksi oleh Natasha Romanoff bahwa itu bukan lubang peluru Melainkan bekas dari anak panah Yang jelas ini juga merupakan sebuah penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi di Budapest bersama dengan Clint Barton Yang mana di misi masa lalunya tersebut Natasha Romanoff tinggal di apartemen ini Lalu terlibat perseteruan dengan Hawkeye yang ditugaskan untuk memburunya Disinilah awal mula terjadinya pembelotan yang dilakukan oleh Romanoff terhadap Red Room Dan memilih untuk bergabung bersama dengan S.H.I.E.L.D. Kisah masa lalu di Budapest tersebut kembali diceritakan oleh Natasha Romanoff Ketika Yelena dan Natasha sedang bersembunyi di sebuah saluran udara untuk menghindari kejaran Taskmaster Di saluran udara ini bahkan terdapat beberapa bukti apa yang mereka lakukan Tenang, gak usah berpikir jorok karena yang mereka lakukan adalah bermain tic-tac-toe untuk menghabiskan waktu Mereka juga sempat bermain tebak kata dan yang tidak sempat terjawab adalah kata butterfly Hawkeye atau Clint Barton mungkin memang tidak punya penampilan fisik dalam film ini Yang harusnya diperankan oleh Jeremy Renner Tapi suaranya sekilas dapat terdengar dalam kisah kilas balik di Budapest Kita juga mendapatkan beberapa referensi yang mengarah ke anggota Avengers lainnya Cerita terbesar mengenai Steve Rogers justru datang dari Alexei Sostakov alias Red Guardian Ketika meladeni pertandingan Pancho melawan narapidana lainnya Dia menceritakan bahwa dia sebenarnya pernah melawan Avengers pertama tersebut Namun cerita ini tidak bisa dipercaya begitu saja karena benar kata Ursa Alexei mungkin saja berbohong karena Steve Rogers pada masa itu Di era tahun 1980-an statusnya sedang membeku di es Ini sekaligus menimbulkan beberapa spekulasi dan teori bahwa kemungkinan yang dihadapi oleh Red Guardian Bukan Kapten Amerika Steve Rogers tapi mungkin saja Kapten Amerika lainnya Apakah dia Isaiah Bradley? Nah setelah berhasil keluar dari penjara Alexei kembali mempertanyakan mengenai Steve Rogers kepada Natasha Romanoff Dia meminta Romanoff untuk menceritakan apakah Kapten Amerika, teman Avengersnya itu Pernah menyebut namanya atau pernah menceritakan persaingan hebatnya dengan dirinya Yang diklaim sebagai Kapten Amerika versi Rusia Jadi meskipun Alexei mungkin saja berbohong atau mungkin menghadapi Kapten Amerika yang lain Dalam komik mereka sebenarnya memang pernah terlibat perseteruan Dan diceritakan dalam Avengers isu nomor 43 Dalam komik tersebut Steve Rogers memimpin Avengers menuju ke pangkalan militer Cina Dimana di sana agen KGB termasuk Red Guardian sedang mencari sebuah mesin Disinilah Rogers dan Alexei saling bertarung dan tanpa menggunakan topeng Sayangnya pertarungan mereka terganggu oleh rekan Red Guardian Yang membuat Alexei jengkel Dinamika Red Guardian dan Kapten Amerika dalam komik tersebut Sepertinya yang dibawa ke dalam film Black Widow ini Yang akhirnya menjadi sebuah referensi atau easter eggs Nama Iron Man juga sempat disinggung oleh Yelena Belova Ketika mereka pertama kali bertemu di apartemen Dan mempelajari mengenai Red Dust Belova menyarankan agar Romanov membawa salah satu serum penawar tersebut Untuk diberikan kepada teman super saintisnya Yang mana tentu saja ini mengarahkan kita kepada sosok Tony Stark Hanya saja Romanov mengatakan bahwa mereka saat ini sedang tidak berbicara Avengers lainnya yang juga disebutkan dalam film ini adalah Thor Tidak hanya itu, Bucky Barnes alias The Winter Soldier juga disebutkan dengan singkat di film ini Ketika Romanov, Belova, Alexei dan Melina kembali bereuni Detail dari komik berikutnya adalah kostum yang digunakan oleh Belova dan Romanov Serta Melina Vostokov di ending film yang menggunakan suit yang berwarna putih Dalam komik, Black Widow memang menggunakan kostum ini Yang diangkat dari sebuah miniseri Black Widow Deadly Origin Dimana kostum ini dirancang oleh Red Room dengan tujuan untuk kamuflase mereka dalam salju Sama dengan diadegan pembebasan Alexei Sostakov dari penjara Yang memang dikelilingi pegunungan bersalju Detail dari komik lainnya terungkap ketika Alexei Sostakov menghadapi seseorang bertubuh besar untuk beradu panco Dia adalah Ursa yang lengannya dipatahkan oleh Alexei Setelah itu, Alexei meninggalkannya dan menyebutnya Yang menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah Ursa Major Salah seorang mutant yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi beruang Dan dia juga sebenarnya merupakan salah satu super soldier milik Soviet Tapi dengan lengannya yang begitu mudah dipatahkan oleh Alexei Menandakan kalau sepertinya Ursa belum memiliki kekuatan super Seperti yang dimiliki oleh Alexei Nah, Red Guardian atau Alexei Sostakov sendiri memulai debutnya dalam komik The Avengers isu nomor 43 yang dirilis pada tahun 1967 Awalnya, karakter ini adalah seorang pilot uji coba KGB Yang kebetulan meskipun tidak secara eksplisit direferensikan Di dalam film, pengejaran pesawat dalam adegan kilas balik pembuka di film ini Menjadi referensi untuk orijin dalam komiknya itu Nah, bedanya karakter ini tidak diciptakan di era Perang Dunia Kedua Sebagai jawaban Uni Soviet atas diciptakannya Kapten Amerika Di komik tersebut, Alexei dipilih untuk menjadi Red Guardian atau Super Soldier di era tahun 1950-an Sementara untuk film, karakter yang diperankan oleh David Harbour ini Sepertinya justru tercipta pada saat era Perang Dingin Di sini, Alexei juga tidak memiliki perisainya Namun ada satu detail yang menjelaskan bahwa dia pernah memiliki perisai tersebut Ketika Alexei menerima paket dari Romanov di penjara Melalui action figure yang diterima oleh Alexei Terlihat Red Guardian memiliki shieldnya sendiri Maka bisa jadi sebelum dia dijebloskan ke penjara Dia memang memiliki shield tersebut Namun tidak dijelaskan kemana shield itu Tapi tenang, dia masih tetap memiliki kemampuan untuk menggunakannya Yang dia pamerkan di adegan kejar-kejaran di udara di ending film Persis sama seperti Kapten Amerika Alexei juga melakukan hal yang sama Lalu melemparkan shield tersebut ke pemiliknya Yaitu Taskmaster Dalam adegan di penjara ketika sedang melakukan adu panco Alexei diketahui memiliki tato yang didedikasikan untuk keluarga palsunya Mulai dari Natasha Romanov dan Yelena Belova Alexei bahkan menjelaskan kalau tato favoritnya adalah wajah Melina Yang dia gambarkan sebagai wajah Rachel Weisz Dengan potongan rambut Bob ketika dia masih muda Alexei juga memiliki tato yang bertuliskan Karl Marx di jari-jarinya Dia adalah salah seorang filsuf dan sejarawan yang berkebangsaan Jerman Sementara di bagian punggungnya dia mendapatkan tato baru Yang mana itu adalah dirinya sendiri sebagai Red Guardian Kita juga bisa menemukan lambang Rusia yang terpampang di dada Alexei Di antara tato tersebut di dadanya terdapat tato sepasang mata Yang berarti Alexei sedang mengawasi musuh-musuhnya Dia punya salah satu tato elang di satu lengannya Yang merupakan simbol kekuatan Pada saat Natasha Romanoff beraksi turun dari helikopter untuk menyelamatkan Alexei di penjara Gerakan bergelantungannya sebenarnya merupakan repetisi adegan dari gerakan bergelantungan Taskmaster di awal film Ketika menghadapi Natasha Romanoff Yang menandakan kalau Romanoff sebenarnya mampu beradaptasi dengan gerakan baru yang dimiliki oleh lawannya juga Meskipun tanpa menggunakan kekuatan teknologi Di rumah peternakan babinya Melina Vostokov menjelaskan bahwa File yang tersimpan dalam diskette yang dibawa oleh Alexei di awal film Sebenarnya merupakan file yang berisi hasil eksperimen yang dilakukan terhadap Bucky Barnes Sebagai bagian dari program Winter Soldier Yang mana ini sekaligus menegaskan Ada hubungan antara Hydra dan juga Soviet Penjelasan Melina mengenai eksperimen pengendalian fikiran Juga memperjelas bahwa Bucky memang tidak hanya menjalani eksperimen Super Soldier Melainkan juga terjadi pencucian otak terhadap dirinya Sehingga fikirannya bisa dikendalikan oleh Hydra Dengan menggunakan Book of Winter Soldier Yang kita lihat dalam Captain America Civil War Mungkin atas dasar file tersebutlah Hingga ada salah seorang agen Black Widow Yang menciptakan serum penawar dari pengendali fikiran atau mind controlling Yang terjadi pada para agen Red Room Pada saat Melina membuka lemari rahasianya yang penuh dengan persenjataan yang lengkap Kita bisa melihat satu objek yang mirip seperti topeng Milik Iron Maiden dalam komik Nah dalam sumber aslinya tersebut Melina Vostokov memang dikenal sebagai Iron Maiden Yang menjadi musuh dari Black Widow Meski pada akhirnya itu hanyalah sebuah photostatic veil atau nanomask semata Yang akan digunakan oleh Natasha Romanoff dan Melina Vostokov untuk bertukar identitas Detail menarik lainnya ketika Alexi, Melina, Natasha, dan Yelena bersatu kembali di rumah Melina Dan duduk di meja makan itu adalah meja makan yang sama persis dengan meja makan yang mereka tempati pada tahun 1995 Ketika mereka harus meninggalkan Ohio Di meja makan ini, Melina memamerkan teknologi yang dikembangkan dari data North Institute Yang dicuri dengan mengedalikan salah satu babinya dan memerintahkannya untuk tidak bernafas Momen yang agak tidak berperik ke binatangan Yang mengingatkan kita terhadap salah satu adegan dalam film Harry Potter and the Goblet of Fire Ketika Mad Eye memperlihatkan Imperious Curse Dengan menunjukkan bagaimana dia bisa membuat laba-laba bunuh diri Di film ini, Melina juga menceritakan mengenai backstory masa lalu ibu dari Natasha Romanoff Yang dibunuh oleh Dreykov karena dianggap sebagai ancaman Karena takut dia akan mengungkap rahasia mengenai Red Room Dalam komik Deadly Origin, ibu Natasha Romanoff juga meninggal secara tragis di sebuah gedung Yang runtuh di Stalingrad pada tahun 1928 Dan pada saat itu, Natasha Romanoff yang masih kecil diserahkan kepada Ivan Petrovich untuk merawatnya Yelena Belova salah menyebut nama Alexei Sostakov dengan sebutan Crimson Dynamo Padahal, nama alter egonya adalah Red Guardian Ini bukan nama yang dipilih asal-asalan Karena Crimson Dynamo sebenarnya merupakan salah satu anggota dari Wintergard Yang merupakan tentara super soldier milik Soviet Yang mana di dalamnya juga termasuk Red Guardian dan Ursa Major Nah, dalam komik Crimson Dynamo pada dasarnya adalah Iron Man versi Soviet Dan dia pernah ditampilkan di MCU dalam film Iron Man kedua Identitas yang berada di balik armor Crimson Dynamo adalah Anton Vanko Dan tahukah kalian dia siapa? Dia adalah ayah dari Ivan Vanko Vilain yang dihadapi oleh Iron Man dalam film Iron Man kedua sebagai Whiplash Masih di adegan yang sama, Melina Vostokov menjelaskan Kalau Natasha Romanoff sebenarnya memiliki potensi genetik Dan itulah yang menyebabkan dia berhasil sebagai subjek percobaan Black Widow di Red Room Baris kalimat ini tentu saja mengingatkan kita terhadap Wanda Maximoff dan Pietro Maximoff Yang menjadi subjek percobaan yang sukses untuk program Hydra Yang menandakan kalau Wanda dan Pietro memiliki gen X Sama seperti di komik, hanya saja mereka belum bisa menggunakan nama alter ego mereka sebagai mutant Yaitu Scarlet Witch dan Quicksilver Karena lisensinya pada saat itu masih belum dimiliki oleh Marvel Studios Dengan baris kalimat yang dikeluarkan oleh Melina ini Maka bisa jadi Natasha Romanoff juga ternyata memiliki ex-gen yang sama seperti Wanda dan Pietro Maka apakah benar Natasha Romanoff adalah mutant? Sebenarnya bukan hal yang baru untuk dunia komik Karena dari realitas alternatif di Earth 1298 Yang diceritakan di komik Mutant X isu nomor 30 yang dirilis pada tahun 2001 Natasha Romanoff diceritakan sebagai mutant Lebih tepatnya Human Mutate Kemampuannya masih tetap sama dengan Natasha Romanoff dari Earth Utama 616 Detail menariknya lagi setelah mereka disergap oleh Red Room dan Taskmaster Natasha Romanoff dan Yelena Belova terbaring tidak sadarkan diri Lalu dibawa menuju ke markas Red Room Pose mereka ketika diangkut dan tidak sadarkan diri Merupakan pose yang sama ketika mereka masih kecil Dan kehilangan kesadarannya untuk dibawa ke Red Room Untuk menjalani pelatihan sebagai Black Widow Romanoff sendiri menunjukkan ketertarikannya terhadap rompi yang digunakan oleh Yelena Belova Di ending film, Belova akhirnya menghadiahkan rompi ini Untuk dibawa oleh Natasha Romanoff Untuk kembali bergabung dengan The Avengers Nah rompi inilah yang akhirnya kita lihat dalam film Avengers Infinity War Yang digunakan oleh Natasha Romanoff selama beraksi di film tersebut Makna terdalam dari rompi ini sebenarnya adalah Ini merupakan pakaian pertama yang bisa dibeli sendiri oleh Yelena Belova Yang juga sekaligus menjadi kesempatan pertamanya untuk mengekspresikan diri Inilah yang menjadi titik penting yang memperkuat hubungan antara Yelena Belova dan Natasha Romanoff dalam film ini Ternyata Red Room memiliki pangkalan tersembunyi di angkasa Yang sebenarnya merupakan sebuah callback halus untuk pangkalan Red Room Yang juga ditampilkan sama seperti di komik Deadly Origins Dalam komik tersebut The Dreadnought yang mirip seperti heli carrier milik SHIELD Dimiliki oleh Ivan Petrovich Yang tergila-gila dan akhirnya menjelma menjadi android Desainnya memang mengalami perubahan yang sangat modern di MCU Namun jelas konsepnya sama Yaitu berada di atas radar di langit Trik penyamaran face swap juga kembali ditampilkan dalam film ini Yang akhirnya membawa Natasha Romanoff bisa bertemu dengan Dreykov Ini merupakan peralatan yang disebut sebagai photostatic fill Atau Nano Mask yang pertama kali digunakan ketika Romanoff menipu Alexander Pierce Dengan menyamar menjadi anggota Dewan Dunia yang bernama Hawley Yang mana ini merupakan adegan klimaks dari Captain America The Winter Soldier Lalu digunakan kembali dalam series Agents of SHIELD Yang dikembangkan oleh Dr. Selwyn Dan terakhir digunakan oleh Sharon Carter Belova sendiri mengejek Romanoff dengan sebutan poser Dimana selama ini Romanoff memang terkenal punya begitu banyak poses sebagai superhero Dan itu tidak salah Perhatikan posisinya ketika dia tersadar di lantai ruangan selnya Nah ejekan ini ternyata juga tidak hanya datang dari Yelena Belova Melainkan dari Melina Vostokov yang menyamar menjadi Natasha Romanoff Ketika terbangun di lantai selnya Posenya hampir mirip dengan pose Natasha Romanoff yang identik Dan terlihat dalam poster Captain America The Winter Soldier Pose yang juga hampir sama terlihat ketika Romanoff tewas diformir dalam film Avengers Endgame Plot yang agak aneh dihadirkan dalam film ini Dalam bentuk kekuatan rahasia yang dibiliki oleh Dreykov Melalui penggunaan istilah Pheromon Jadi para Black Widows tidak bisa menyerang Dreykov Jika mereka bisa mencium aroma dari tubuhnya Nah kekuatan ini sebenarnya merupakan kekuatan yang pernah diceritakan dalam komik Yang dimiliki oleh Spider Woman Yang memiliki Pheromon yang bisa menarik perhatian pria dan mengusir wanita Killgrave alias The Purple Man Yang merupakan karakter dari Jessica Jones Yang juga mengontrol orang lain dengan menggunakan Pheromonnya Sementara dalam komik Black Widow yang dirilis tahun 2004 Red Room menciptakan Pheromon Dan Natasha Romanoff mematahkan hidungnya sendiri Agar kehilangan indera penciumannya Dan pada akhirnya dia lepas dari kendali Red Room Sama seperti di film ini Setelah Dreykov akhirnya mengungkap cara mengakses database Para Black Widow ke Natasha Romanoff Di ruang markas Red Room ini Romanoff akhirnya berterima kasih kepada Dreykov Karena sudah bersedia untuk bekerjasama Baris kalimat ini sebenarnya Merupakan baris kalimat yang sama yang pernah digunakan oleh Romanoff Setelah berhasil menggunakan taktik yang sama terhadap Loki Dalam film The Avengers Kelimaks dari film ini memperlihatkan Melinda Vostokov menghancurkan mesin Red Room Yang akhirnya membuat markas mereka tersebut terjun bebas dan hancur Dan memaksa Romanoff harus melakukan skydiving yang terlihat sangat hebat Yang sayangnya tidak terlihat pada saat dia terjatuh dan terjun bebas dari tebing di Formir Romanoff melakukan skydiving untuk menyelamatkan Yelena Belova yang terlempar dan juga terjatuh Adegan ini juga merupakan salah satu penghormatan untuk adegan ikonik dalam film Point Break Yang memperlihatkan karakter utama yang diperankan oleh Keanu Reeves Johnny Yutah melompat keluar dari pesawat untuk menyelamatkan Bodhi Yang merupakan karakter yang diperankan oleh Patrick Swayze Queen Jet yang diberikan oleh Rick Mason kepada Natasha Romanoff di akhir film Juga merupakan Queen Jet yang sama yang terlihat digunakan oleh Romanoff, Steve Rogers, dan Sam Wilson Ketika pergi ke Skotlandia untuk menyelamatkan Wanda dan Vision Dan juga merupakan Queen Jet yang mereka gunakan menuju ke Wakanda Nah adegan ketika Romanoff akhirnya berpisah dengan Rick Mason Sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam Dia berjalan menjauhi kamera Yang tentu saja sangat kontras dengan kemunculan pertamanya di MCU Ketika dia diperlihatkan berjalan mendekati kamera Inilah yang saya maksudkan dengan makna terdalam Bahwa ini merupakan salah satu perpisahan dari Natasha Romanoff Dengan para fansnya di seluruh dunia Adegan terakhir ini juga dipertegas dengan diperdengarkannya Theme song dari The Avengers Queen Jet ini akhirnya digunakan oleh Romanoff Untuk menyelamatkan rekan-rekannya di penjara Raph bersama Steve Rogers Dan adegan ini terlihat di ending film Captain America Civil War Dari mana Rick Mason bisa mendapatkan Queen Jet ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan Tapi kemungkinan dia dapatkan Queen Jet ini karena memiliki akses orang dalam di Stark Industries Dan kalau dipikir-pikir mungkin saja Happy Hogan diangkat oleh Tony Stark menjadi manajer aset di Stark Industries Dalam film Spider-Man Homecoming karena dia telah kehilangan Queen Jet yang tidak dia ketahui siapa pelakunya Pada akhirnya Yelena Belova mendapatkan anjing yang selama ini sebenarnya dia inginkan Dan dia beri nama Fanny Fanny ini sebenarnya merupakan salah satu nama alias Natasha Romanoff yang diberikan oleh Rick Mason di awal film ini Dan akhirnya kita beralih ke post-credit scene Di mana memperlihatkan Belova mengunjungi makam Natasha Romanoff yang berada di bawah pohon Sebenarnya posisi ini persis sama seperti yang digambarkan oleh Dreykov Di mana ibu Natasha Romanoff dimakamkan setelah dia dibunuh di bawah pohon Lokasinya kemungkinan berada di Ohio Dengan petunjuk Valentina mengatakan dia alergi ke Midwest pada saat tiba di depan makan Natasha ini Kontesa Valentina Allegra de la Fontaine ini sendiri sebenarnya dimaksudkan untuk memulai debutnya di MCU melalui film Black Widow Hanya saja karena Black Widow terpaksa penayangannya harus ditunda Maka debutnya terjadi dalam series The Falcon and the Winter Soldier Dengan merekrut John Walker alias US Agent Untuk detail yang satu ini sudah pernah kita jelaskan Bahwa dia kemungkinan membentuk sebuah grup yang akan menjadi tandingan dari Avengers Kemungkinan itu Thunderbolt atau mungkin saja Dark Avengers Atau bahkan yang lebih kuat lagi Dan Yelena Belova merupakan rekrutan pertamanya Karena kalau dilihat dari percakapannya Belova sebenarnya sudah bekerja untuk Valentina selama ini Ketika Val memperlihatkan iPad-nya yang berisi file foto milik Hawkeye Tentu saja ini merupakan salah satu petunjuk bahwa Film ini akan memiliki interkoneksitas dengan series Hawkeye Yang akan tayang mulai bulan November nanti Yang jelas sama seperti Peter Parker Yang divitnah sebagai kriminal dan pembunuh Quentin Beck Di sini Clint Barton juga dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanoff Detail terakhir yang menjadi favorit saya dan paling menyentuh adalah ketika Belova menempelkan dahinya ke batu nisan Natasha Romanoff Adegan ini sebenarnya merupakan sebuah foreshadowing ketika Romanoff dan Belova saling menempelkan dahi masing-masing setelah Red Room meledak Dan memperlihatkan hubungan persaudaraan yang sangat dalam di antara keduanya Meskipun mereka hanya terlibat dalam plot keluarga palsu Nah itu dia beberapa detail yang bisa kita temui dari film Black Widow Yang kini sudah tayang di bioskop dan kalian sudah bisa menyaksikannya Kalau kalian mengetahui detail lain dan tidak sempat kita ceritakan di video kali ini Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community It's time for me to sign out My name is Eka, stay safe and until next time Sub indo by broth3rmax